Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus youtuber para pemula di video kali ini saya akan menjelaskan yang berhubungan dengan membuat content cover lagu ya teman-teman jadi ada beberapa langkah yang harus diperhatikan buat teman-teman yang ingin memilih topik channelnya yang berhubungan dengan cover lagu gitu karena hal ini sangat penting dan sangat sensitif buat teman-teman semua karena ya memang semua orang suka yang namanya musik gitu ya semua orang suka yang namanya lagu, semua orang suka yang namanya bernuansa irama gitu kan atau instrumen gitu ya dan tergantung jenrenya ada yang suka musik pop, ada yang suka musik rock, ada yang suka rusik ada yang suka musik metal gitu ya dan ada yang juga suka musik yang tahun-tahun 90-an, 80-an gitu ya jadi banyak genre musik yang harus kita harus ketahui gitu ya yang berhubungan dengan raturan kebijakan komunitas youtube gitu ya ketika kalian ingin memilih channel youtube itu yang berhubungan dengan cover lagu gitu karena sangat sensitif dalam apalagi kalau kalian mengeri upload konten-konten lagu-lagu orang lain gitu ya hal langkah baiknya memang jika kalian mau gitu sebaiknya sih kalian buat secara original ya teman-teman karena memang sangat signifikan sekali gitu teman-teman untuk pelanggaran copyright gitu ya dan memang kalian harus memiliki izin gitu ya kepada hak ciptanya gitu si pemilik hak cipta tersebut gitu ya teman-teman nah jadi yang pertama adalah izin dari pemilik hak cipta tersebut ya teman-teman kalian tuh harus mendapatkan izin dulu dari pemilik hak cipta tersebut jadi agar supaya kalian pada saat membuat cover lagu itu tidak punya kendala di kemudian hari gitu kalau misalnya kalian punya lisensinya gitu dan memang ada lisensi yang kalian dapatkan dari internet gitu ya tapi terkadang begini sih teman-teman ya kalau misalnya kita memilih instrument lagu sebuah musik gitu ya atau cover lagu sebuah musik gitu terkadang begini sekarang memang lagunya mungkin belum viral gitu ya tapi mengantisipasi di kemudian hari ketika hak cipta itu meminta gitu untuk apa sih namanya pembagian hasil dari karena dia kan pemilik hak cipta dari sebuah musik tersebut gitu itu ya tergantung dari teman-teman gitu ya sebenarnya memang perkembangan untuk pemilikan hak cipta ini itu punya hak gitu di masa-masa waktu tertentu di kemudian hari gitu ya mungkin saat ini kalian diizinkan gitu memiliki lisensi tersebut tapi ketika nanti hak cipta itu mencabut lisensi tersebut gitu karena sudah viral dan efeknya itu ke teman-teman semua gitu ya jadi memang sangat diperhatikan buat youtuber pemula kalau kalian ingin membeli cover lagu gitu ya untuk topik channelnya gitu dan yang kedua ya yang berhubungan dengan cover lagu itu ada syarat yang memang diperhatikan yang pertama ada izin dari pemilik hak cipta lalu yang kedua adalah penggunaan konten gitu nah penggunaan konten itu kan ada macam-macam nih ada yang dalam bentuk video ada yang dalam bentuk gambar ada dalam bentuk slide gitu ya nah hal seperti itu juga kalian harus perhatikan gitu nggak cuma sebuah suara atau irama sebuah musik aja gitu nah ketika kalian diizinkan lisensi untuk instrumennya misalnya ya tapi kalau misalnya untuk dari gambarnya atau image dari sebuah konten di dalam video kalian itu tidak punya izin kena juga akhirnya ujung-ujungnya gitu loh jadi harus benar-benar kalian mengklarifikasi segala sesuatunya itu nanti di kemudian hari pada saat peninjauan gitu kalau kalian sebagai youtuber pemula ingin mengambil topik cover lagu gitu jadi kalian harus mempersiapkan hal-hal seperti itu untuk naik banding gitu ya dan aduh sangat sensitif sekali deh alangkah baiknya coba pikir dua atau tiga kali ya yang berhubungan dengan cover lagu ini untuk pembelian topik tapi saya akan memberikan syarat-syarat yang harus kalian pertimbangkan dan kalian harus perhatikan ya lalu yang ketiga itu adalah berhubungan dengan tidak mengubah lagu secara signifikan gitu jadi misalnya lagu siapa gitu misalnya lagu Peter Pan atau lagu Dewa 19 atau lagu apapun itulah kalian tuh gak boleh sembarangan langsung membuat sebuah improvisasi dalam sebuah lagunya mereka gitu nanti takutnya nanti kena kamu kena clan gitu loh ya lagu gue gak kayak gitu loh kok lu buat kayak begitu gitu gitu itu juga sangat-sangat harus berhati-hati loh teman-teman gitu loh ya jadi alangkah baiknya cobalah buat lagu original kalian sendiri aja gitu kalau kalian memang seorang musisi gitu kan kalian bisa main gitar, main biola, main suling, main keyboard gitu kan tidak sangat diperhatikan lah untuk hal-hal yang demikian gitu ya karena memang dari kebijakan itu kan nih ya harus sangat-sangat diperhatikan yang berhubungan dengan mengubah lirik melodinya gitu ya kan maksud kalian sih bagus gitu improvisasinya, melodinya pengen wah pokoknya menjadi luar biasa gitu kan dari sebuah lagu itu gak boleh gitu loh itu dilarang gitu loh takutnya nanti kamu kena claim gitu ya dari pemilik hak ciptanya itu gitu lalu yang keempat adalah yang berhubungan dengan backing track kalau gak salah iya berhubungan dengan backing track jadi backing track ini juga adalah sebuah instrumen gitu ya yang pemilik hak ciptanya itu membuat sedemikian rupa dan dia bual gitu ya di internet gitu ya hal itu juga sangat-sangat berpengaruh kalau misalnya kalian apa namanya menggunakan backing track dalam cover lagu kalian itu pastikan lu juga harus ada izin gitu loh untuk supaya kalian aman gitu dari klaim hak cipta itu gitu dari pemilik yang punya lagu gitu ya teman-teman dan backing track ini biasanya juga cenderung terkena biasanya bagi para content creator menggunakan backing soundnya itu loh jadi backing soundnya itu mereka comot dari internet mereka comot dari NCS padahal yang dikatakan itu tidak ada berlisensi kok bebas dapat dikomersilkan padahal belum tentu teman-teman kalau misalnya lagu itu viral gitu loh itu punya hak dong untuk mencabut gitu loh dan mengklaim gitu loh eh itu lagu gue loh itu loh yang harus diperhatikan buat para content creator yang benar-benar ingin membuat back sound lagu gitu ya karena itu termasuk dari yang namanya backing track gitu loh ya dan dan biasanya ya lagu-lagu backing track itu yang berhubungan dengan instrumen kan jadi yang konten berhubungan dengan relaksasi itu kan ya alangkah baiknya itu ya memang kalian jika punya keahlian khusus kalian menciptakan sendiri saja gitu untuk back soundnya atau backing tracknya kalian gitu kalian membuat instrumen gitu iramanya gitu karena memang biasanya musik-musik yang bernuansa relaksasi itu kan digunakan buat olahraga gitu ada yoga misalnya atau buat makan malam gitu kan diiringi dengan irama lagu biola gitu kan organ keyboard gitu kan atau nuansa-nuansa ketika kalian masuk ke sebuah hotel gitu kan jadi kok nuansanya tuh instrumen-instrumen seperti itu kan biasanya yang kalian bisa temukan gitu dan yang kelima ini ya yang kelima itu adalah tidak menggunakan video atau gambar yang dilindungi oleh hak cipta gitu atau si pemilik gitu jadi kalau misalnya kalian sudah mendapat izin nih misalnya ya dari lagunya tersebut gitu loh tapi kalian juga harus minta izin lagi untuk image-nya gitu untuk gambar cover kalian gitu untuk ditaruh di konten video kalian gitu itu harus ada izin lagi gitu selain image atau selain slide yang berhubungan dengan pemilik hak ciptanya itu ya harus ada izin lagi dan segala sesuatanya itu kalian harus cantumkan di dalam deskripsi secara jelas dan detail dan usahakan kalian menjelaskan di dalam deskripsinya itu agar si pemilik hak cipta itu juga puas gitu entah kalian ingin membagi hasil atau memberikan kredit di dalam deskripsi tersebut gitu ya atau kalian ingin membuat seperti semacam kreatif common gitu yang seperti ya kalian boleh memakai lagunya tetapi untuk penghasilan atau kreditnya itu diambil oleh si pemilik hak cipta tersebut gitu ya itu yang perlu diperhatikan teman-teman di dalam jika kalian ingin membuat sebuah konten cover lagu gitu atau topik kalian yang berhubungan dengan cover lagu gitu ya lalu yang keenam adalah yang berhubungan dengan kepatuhan pada kebijakan hak cipta youtube gitu ya jadi youtube itu juga memiliki kebijakan hak cipta yang harus kalian patuhi ketika mengunggah video kalian gitu jadi youtube pun bisa punya hak gitu loh untuk mencabut gitu loh cover lagu kalian atau video konten kalian itu loh jadi usahakan coba deh kalian baca dulu untuk peraturan pendapatan komunitas youtube nya yang berhubungan dengan hak cipta gitu ya karena ini sangat signifikan sekali gitu memang kalau kalian bisa berhasil gitu mengikuti perkembangan semua lagu dan kalian bisa mengupload video konten tersebut ke youtube gitu ya itu banyak loh penghasilannya loh penghasilan itu yang kalian dapat itu bisa lebih dari miss miss lain gitu atau topik-topik lain loh karena semua orang suka musik gitu ya ya seperti saya bilang gitu tergantung jendrennya apa gitu dan terakhir gitu ya saya harapkan kalian mengikuti aturan ini gitu ya untuk membantu menghindari masalah hak cipta gitu ya karena apa kalian periksa dulu deh undang-undangnya hak cipta setempat kebijakan youtube gitu ya sebelum kalian mengunggah video cover lagu kalian gitu saat ini kamu memang gak enak klaim hak cipta takutnya entah 2 tahun 3 tahun kemudian kalau kalian tidak mengikuti perkembangan dan kalian tidak menjelaskan secara detail di deskripsi kalian bisa kena gitu loh dan apakah kalian mau semua konten video kalian itu terkena klaim hak cipta atau terkena peringatan gitu ya dari youtube ya terserah kalian atau mungkin youtube juga bisa langsung mencabut atau dis monetisasi kalian gitu kalau kena dismon kan aduh rugi sekali gitu buat teman-teman baik teman-teman jika ada pertanyaan coba kalian cantumkan di bawah komentar saya nanti saya akan tanggapi gitu ya dan semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman semua untuk dalam pemilihan tema sebuah channel gitu ya oke terima kasih dari saya salam dari y2ftory tutorial khusus youtuber para pemula tetap semangat dan ingat rajin-rajin upload saja karena kekonsistenan itu sangat penting bagi youtuber para pemula sukses selalu dan semoga bermanfaat dan tetap semangat bye